Yo guys, welcome back guys udah nonton Squid Game? kemungkinan besar guys udah nonton Squid Game itu permainan anak kecil Korea yang dimodifikasi gitu ya terlihat seram dan menakutkan tapi sebenernya ada yang lebih seram guys dan itu ada di negara sendiri, di Indonesia yes, permainan Indonesia anak, permainan anak loh yang memang sudah dasarnya menyeramkan dan menakutkan yes, pada dasarnya menyeramkan dan menakutkan tanpa dimodifikasi ya jadi pada dasarnya memang sudah seperti itu permainannya rule-nya udah seperti itu jadi itu bukan yang dimodif, dibuat-buat gitu ya terus ditambahkan ini, tanpa itu enggak ini real, rule-nya seperti itu dan memang menyeramkan dan menakutkan gue mau mainkannya jaman dulu dan itu wuh, man mungkin kalau lo boleh menangis menangis, tapi kan lo lelaki ya jadi gak menangis, hanya terisak-isak terseduh kita lihat permainannya ini guys gue ngeliatnya jengeluh guys jengeluh banget anjrit gue males gue gak sanggup gue ngeliat ini bener-bener lo ngeliatnya mungkin sebuah siksaan tapi enggak-enggak, ini nanti gue simulasi gue simulasiin bejekannya itu guys kena biji sama bijinya itu guys mungkin lo ngeliat gue ketawa tapi ini miris oke yang belum pernah merasakan ini gue simulasiin gue simulasiin oke nah tenang gue simulasiin biar lo merasakan bagaimana benjekan nih biji sama bijinya oke gue punya ya kita anggap ini dua biji lah ya dua biji ya bukan cuma biji doang loh yang di benjek itu bukan biji doang loh ya biji sama batang oke oke dua biji plus batang ya tapi keliatannya kurang real ya maksudnya kalau biji itu normalnya kan beda sebelah satu gede, satu kecil ya gak ada biji yang simetris cari gak nemu lo gak akan nemu biji yang simetris guys kita coba agar real kita cari biji yang lebih kecil ya mungkin yang besar kita hijau hijau yang besar inilah oke ini bijinya yang jadi beda nih bijinya beda gini kita akan simulasi seril real realnya jadi bijinya beda sebelah teman kayak ada yang salah kita orang Indonesia batangnya gak segede ini gak enggak banget enggak batang kita itu yes mungil lah ya mungil lah ya jadi udah kita punya dua biji biji pertama yang kecil biji kedua yang besar dan batang bagaimana kita bejek mungil lah ya dan batangnya copot dan batangnya copot terima kasih terima kasih